Kejelakaan leluh lintas antara truk dan mobil Lafansa terjadi di depan Masjid Agung, Jalan Sudirman Poros, Keorbatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dari pantauan di lapangan tabrakan yang terjadi sekitar pukul 3 sore ini, menjadi perhatian masyarakat sekitar yang melintas di lokasi tersebut. Kanit lakal Satlantas Poros, Karimun Naibda, Sudianto bersama rekannya yang berada di lokasi kejadian, menjelaskan kronologi kepada wartawan. Kejelakaan bermula saat pengendara mobil Lafansa Veloz dengan nomor polisi BP-1596-CY terhendak memutar balik lewat U-turn. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Batam. Ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Yeni. Halo, baik, selamat siang. Tribuners dan Rekang Sirda di studio, dapat saya laporkan. Kesilakan lalu lintas terjadi antara truk dan mobil sedan atau mobil pribadi Avanza di bawah atau di depan Masjid Agung Karimun, tepatnya di Jalan Sudirman Poros, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Akami sore 11 Mei 2023. Nah, dari pantauan Tribun Batam di lapangan, bahwa kesilakan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana terlihat dua personil dari Satlantas Poros Karimun telah membantu mengevakuasi kesilakan tersebut, di mana melalui keterangan dari Kadit Laka Satlantas Poros Karimun, Aibda Sujanto, menegaskan bahwa kesilakan tersebut dipaksikan tidak ada korban jua. Namun, berdasarkan keterangan dari pengendara atau supir dari Avanza dengan BP 1596CY atau yang bisa Pak Usman, mengatakan bahwa kronologi kesilakan tersebut bermula saat sia dari arah Bukit Tembak ingin kutar balik melewati hutan yang ada di lokasi tersebut, kemudian struk dengan bermuatan gas LPG 3 kg melaju dari arah Tumebati atau dari arah kantor perkantoran Pencap Karimun dengan kecepatan tinggi. Namun, belum sempat supir yang belum, apa, kendaraan atau mobil tersebut yang belum sempat belok terseret oleh kru yang menabrak hingga sebagian keluar jalan tersebut yang mengakibatkan damper bodi depan mobil hancur atau penyok parah. Tidak hanya ini, tidak hanya itu dapat saya lakukan bahwa sertian-sertian dari bodi mobil tersebut juga tampak berserakan di jalan tersebut. Kemudian tidak hanya itu, kedua supir juga dipastikan selamat dan tidak ada luka apapun. Dan dapat saya lakukan juga bahwa permasalahan ini juga telah terselesaikan melalui keluarga. Mungkin sekian yang dapat saya lakukan, saya kembalikan ke rekan gerda di studio. Baik, terima kasih Rekan Yeni Hartati dari Tribun Bata-Bata Selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!